Ratusan calon pendaftar karyawan Alfamat dibubarkan polisi Di saat maraknya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia Masih ada saja kegiatan rekrutmen calon penerimaan karyawan di sebuah minimarket Alfamat Di Jalan Pemuda, Kecamatan Majusari, Kabupaten Majokerto Selasa pagi 31 Maret 2020 Dari pantauan di lokasi Ratusan calon karyawan yang terdiri dari lemaja laki-laki dan perempuan Memadati halaman minimarket Dan sebagian juga dari mereka ada yang masuk di ruang belakang Kecamatan apapun gitu Sampai malam mendatangkan orang begini Biasa tegur Tidak boleh Sementara sudah ada maklumat Tidak tiba tuli Sampai kapan dia Kegiatan tersebut langsung direspon pihak kepolisian Dan seketika itu dibubarkan oleh jajaran Polsek Majusari Salah satu pegawai yang bekerja Aryo mengatakan Jika dirinya tidak menyangka Jika peserta yang datang mencapai ratusan peserta Petugas kepolisian dari jajaran Polsek Majusari Yang datang di lokasi Langsung membubarkan paksa kegiatan ini Di lokasi kejadian Kapolsek Majusari AKP Nazir Shah Basri Menegaskan Bahwa dirinya membubarkan kegiatan ini Berdasarkan undang-undang dan maklumat Kapolri Bukan dibawah ini Saya langsung perintahkan untuk Diberah meninggalkan tempat Karena maklumat ini sudah jelas Ini sudah berhari-hari Kita melaksanakan kegiatan siang malam Tidak ada izin Tidak ada pemberitahuan Masih tetap dilakukan Apa ini Wawancara atau apa ini Kegiatan keterimaan Jumlahnya berapa? Kurang lebih ada 100 150an Justru itu tidak ada izin Kita cek di lapangan Dengan anggota Kita konfirmasi sebentar Kita hibang Kegiatan dihentikan dulu Dibatalkan dulu Sehingga Dengan Waktu sikat Segera meninggalkan lokasi ini Dengan harapan nanti Ada Situasi sudah normal kembali Silahkan dilakukan Kegiatan yang sama Dari Mojo Kerto Hasan Asegaf Jurnal Mojo TV Melaporkan Selamat menikmati